Pulau Sulawesi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk di dalamnya spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di Sulawesi dan pulau-pulau satelitnya. Data spesies endemik, tumbuhan berkisar 10.000 spesies, 15% diantaranya endemik. Dan mamalia, 222 spesies, 57,2% diantaranya endemik. Gurung, 647 spesies, 40,5% diantaranya endemik. Reptil, 222 spesies, 44,6% diantaranya endemik. Amphibi, 48 spesies, 68,8% diantaranya endemik. Ikan air tawar, 250 spesies, 20% diantaranya endemik. Tiga mamalia besar, anoa, babi rusa, babi hutan. Anoa terdiri dari dua spesies, dataran tinggi, bubalus kuarlesi, dan dataran rendah, bubalus depresi kornis. Anoa dataran tinggi dikenal juga dengan nama anoa pegunungan. Anoa dikenal juga sebagai kerbau mini, karena masih berkerabat dekat dengan kerbau. Di Sulawesi, anoa dikenal dengan sebutan sapi hutan. Anoa dataran tinggi memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan anoa dataran rendah pada umur yang sama. Memiliki rambut lebih tebal, seperti wool. Anoa dataran rendah memiliki rambut lebih pendek dan lurus. Anoa tinggal di hutan dan dekat sumber air. Dia suka hidup menyendiri atau soliter. Pemalu, memiliki penciuman tajam, sehingga tempat tinggal anoa berada pada hutan yang lokasinya jauh dari pemukiman dan aktivitas manusia. Makanan anoa yaitu buah-buahan yang jatuh di lantai hutan. Daun, rumput, lumut, kulit kayu, dan memiliki daya celajah tinggi. Anoa betina bunting 9 hingga 10 bulan. Setiap kelahiran, hanya satu ekor anak. Populasi anoa di alam menurun dari tahun ke tahun. Jumlahnya tidak lebih dari 2.500 ekor, sehingga anoa termasuk salah satu satwa dilindungi di Indonesia dan terancam punah. Ancamannya yaitu perburuan untuk dikonsumsi dagingnya dan dipelihara. Diambil tanduknya untuk hiasan. Kulitnya digunakan untuk kanvas lukisan dan beduk. Ancaman lainnya yaitu kerusakan hutan. Periode 2009-2013, Sulawesi kehilangan hutan alam mencapai 191.000 hektare. Untuk menjaga dan meningkatkan populasi anoa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu konservasi in situ dan eksitu. Konservasi in situ adalah pelestarian anoa yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya di Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, melalui pemulihan ekosistem hutan yang rusak, patroli kawasan, dan penyuluhan masyarakat sekitar kawasan. Konservasi eksitu dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang, pusat penangkaran, pusat rehabilitasi. Di Indonesia memiliki sekitar 8 lokasi konservasi eksitu. Data Konservasi Eksitu Anua Batu Secret Zoo, Malang, Jawa Timur Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat Bali Safari Marine Park, Gianyar, Bali Ragunan Zoological Park, Jakarta Goa Discovery Park, Goa Sulawesi Selatan Anua Breeding Center, Manado, Sulawesi Utara Bonto Maranu Education Park, Sokolia, Sulawesi Selatan Surabaya Zoo, Surabaya, Jawa Timur Apa yang bisa kita upayakan untuk menjaga kelestarian anoa? Stop perburuan Stop makan daging anoa Jangan pelihara anoa Jangan rusak hutan Dan ceritakan kembali kepada teman dan keluarga Mari Jo, torang selamatkan anoa Jangan lupa kembali kepada teman dan keluarga Ramona Esitaka, Kenanta, Jawa Venang, şeyler unserem